Intro Pemirsa Kabupaten Pandeglang kembali menghadirkan salah satu desinasi wisata berkonsep alam penggunungan yaitu wisata Saung Karuhun yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun kerabat di penghujung tahun. Selain menawarkan keindahan alam dan spot foto yang istagamebel, juga tersedia kolam pemancingan ikan yang cukup luas. Usai diresmikan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita pada Sabtu 25 Desember 2021 lalu, wisata Saung Karuhun menjadi salah satu objek wisata yang patut Anda kunjungi. Wisata Saung Karuhun berada di tengah Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari, tepatnya di Kampung Samboja, Desa Gunung Sari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Wisata Saung Karuhun menawarkan keindahan alam serta spot foto terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto. Selain itu, beberapa Saung Gajebo juga disediakan di tengah hamparan sawah bagi para pengunjung yang datang bersama keluarga. Nah, bagi Anda yang hobi memancing, wisata Saung Karuhun juga menyediakan kolam pemancingan ikan yang cukup luas. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dengan diresmikannya wisata Saung Karuhun, Irna berharap mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kepupaten Pandeglang ini akan meningkatkan semangat ya, pemberdayakan masyarakatnya, ekonominya, makanan pangan lokalnya ya, khas Pandeglangnya terangkat di Saung Karuhun. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Saung Karuhun, waktu yang Anda butuhkan untuk menuju destinasi wisata tersebut, sekitar 30 menit dari pusat kota Pandeglang. Tentunya jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat ketika Anda berkunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten Dan destinasi wisata Saung Karuhun tadi sekaligus mengakhiri Bebeja, beritanya Banten hari ini. Saya Cahyan Idean dan tim bertugas undur diri, saksikan Nusantara kini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalam dulur Sabanten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!